Intro Baik Pemirsa kembali lagi dalam program Dewan Lampung dan kita masih berdialog terkait dengan penanaman modal dan juga investasi di Provinsi Lampung tapi kalau misalkan kita bicara soal investasi Pemirsa kita juga pastinya berharap bahwa investasi ini juga berdampak langsung terhadap kemajuan dan pembangunan daerah nah sejauh ini Bang, melihat investasi yang sudah berjalan di Provinsi Lampung, tidak hanya bicara soal 3 tahun kebelakang masa kepemimpinan Arinal tapi yang sudah berjalan sejauh ini bagaimana Bang melihat peluang investasi itu betul-betul sinergi dengan pembangunan dan juga kemajuan daerah apakah tata kelola kita dalam mengalokasikan PAD hasil dari investasi tadi itu betul-betul sudah baik dalam proses alokasinya untuk pembangunan daerah? saya kira ya sejauh ini sih sinergi sudah terbangun sinergi sudah terbangun kan jelas roadmap dari Pemprov ini jelas arah pembangunannya seperti apa lalu kemudian koneksipitasnya seperti apa saya kira sudah cukup bahasanya persoalannya kemudian adalah ada keterbatasan anggaran yang kita miliki lalu kemudian tadi saya agak ini juga ketika disinggung soal potensi investasi yang dikaitkan dengan sumber pendapatan bagi daerah ini saya melihatnya kayaknya masih sangat ini masih sangat minim Pak Wan ini saya sejak awal ketika menjadi anggota DPRD pada periode ini saya selalu berpikir bagaimana cara mensiasati dari pelaku usaha yang ada di provinsi ini tanpa harus membebani mereka dan itu bisa bermanfaat gitu untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah kalau misalkan peluang mereka masih sangat minim untuk pendapatan untuk PAD sendiri bagaimana ini apa problem ya Bang karena kan investor di provinsi Lampung ini cukup besar dengan berbagai macam sektor tidak hanya pariwisata tapi bagaimana mereka hanya meimbang sedikit PAD untuk provinsi Lampung ya itu yang perlu kita pelajari coba kalau keliling-keliling misalnya di kantor-kantor korporat-korporat besar yang ada di provinsi Lampung ini kantor pusat mereka ada di mana kantor pusat mereka ada di provinsi Lampung atau di luar provinsi Lampung lalu kemudian transaksi yang mereka lakukan ada di mana di Lampung atau di luar Lampung dan itu saya kira pasti berpengaruh terhadap pendapatan paling tidak dari pajak kan nah itu yang kita perlu pelajari makanya saya pernah berpikir mencari daerah di mana kira-kira karena ada salah satu provinsi di Indonesia ini yang mereka membuat regulasi sehingga kemudian transaksi itu terjadi di daerah tempat di usaha lalu kemudian ada semacam disitu kewajiban transaksi harus melalui bank apa? bank daerah setempat apakah itu mungkin untuk dilakukan di provinsi Lampung? seharusnya mungkin kenapa nggak mungkin tapi ya ini kayaknya apa ya bukan domain komisi satu untuk membicarakan makanya kita membatasi cuman kalau misalnya sampai dengan tahun depan ini tahun depan misalnya kawan-kawan yang memang ada bersinggungan ke daerah itu tidak melakukan ya mungkin kita akan ambil alih oke intinya peluang untuk melakukan itu ada karena dengan kebijakan tersebut potensi PAD jauh lebih besar dengan memaksimalkan dari investor yang ada di provinsi Lampung ya lalu sejauh ini bagaimana melihat apa yang disampaikan oleh bang Yusrisel tadi? ya jadi benar yang dikatakan bang Yusrisel tadi ya jadi apa namanya kebanyakan kalau pelaku-pelaku yang besar yang menambahkan investasi di Lampung itu kan kantor pusatnya ada di Jakarta gitu kan nah ini memang apa namanya eksplorasinya ada di provinsi Lampung kemudian proses transaksinya di Jakarta nah ini biasanya mereka dari seperti kita lihat dari NPWP saja ya artinya NPWP perusahaan itu dia di Jakarta gitu itu tadi yang seperti kata bang Yusrisel tadi jadi itu sementara mereka kan berinvestasinya di Lampung nah ini kan sangat ini tapi memang bukan kita domennya gitu ya jadi maksud saya nah itu ada memang beberapa daerah yang sudah mengharuskan jadi kalau misalnya berinvestasi di Lampung NPWP-nya juga NPWP Lampung gitu kan supaya itu tadi dia terkait dengan apa namanya pajak bagi hasil pajaknya itu Lampung nah itu ini yang harus memang ke depan memang harus lebih lebih kita lebih concern disitu artinya peluang itu sebenarnya ada daerah melakukan upaya itu untuk menyelamatkan PAD tadi khususnya dalam hal pajak ya bang? iya betul ada tapi sejauh ini melihat situasi tadi bahwa ternyata setiap ada beberapa investor yang kemudian eksplorasinya di Lampung tapi kemudian melakukan transaksi dan kantor pusat itu ada di daerah lain di bukota misalkan seperti itu apakah ini juga menjadi indikator ke depan dalam memfilter investor-investor yang akan datang ke Lampung karena kan ketika eksplorasi dilakukan di Provinsi Lampung tapi kemudian transaksi tidak terjadi di sini kita sedikit seharusnya Provinsi Lampung mengeluh karena ini kita dirugikan dirugikan dari sektor wilayah dirugikan juga sumber kalau misalkan dia dalam bentuk pertambangan misalkan sumber di alam kita habis tapi kemudian kita tidak mendapatkan impact positif terhadap PAD ya jadi itu tadi jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mewajibkan ya arti mewajibkan jadi kalau misalnya pelaku usaha itu dia misalnya melakukan usahanya di Provinsi Lampung itu ya kita harus NPWP-nya atau seininya itu harus di Lampung jadi jangan-jangan beralamat di Lampung karena mereka kan biasanya beralamatnya di kantor pusatnya kantor pusat yang kebanyakan itu memang di bukota ya artinya seperti itu seberapa besar sejauh ini investor-investor yang kemudian memiliki cash yang sama? hampir semua ya hampir semua ya bahkan di sektor wisata iya iya jadi kalau yang besar-besar ya arti besar-besar gitu tapi kalau secara general kita lihat itu ya sekitar 80% memang mereka kantor pusatnya ada di Ibu Ota ya di Jakarta seperti itu nah ini yang harus kita tarik artinya dengan lalu ketika misalkan situasinya seperti itu kan kemudian apa keuntungan positif dari daerah sendiri dari Provinsi Lampung sendiri ketika membiarkan mereka untuk melakukan investasi di Provinsi Lampung tidak ada kalau dikitar rugi ya artinya justru itu tadi kalau dari sisi pendapatan pemerintah daerah ya mungkin ada tidak ada pihak yang masuk tapi ketika ada investasi yang masuk maka harapannya bukan harapan ketika ada investasi yang masuk tentu ini ada multiplier effect ya tenaga kerja mungkin mungkin dari kepentingan masyarakat tapi untuk untuk pendapatan ya itu tadi karena mereka punya kantor pusat kantor di sana ya akhirnya transaksi mereka di sana berapa penghasilan segala macam kan kita gak tahu yang tahu orang sana nah itu yang perlu kita sikapi artinya sangat mungkin kita meningkatkan potensi pendapatan tanpa harus membebani pelaku usaha itu jadi dia hanya mengalihkan tempat dia bayar saja dan itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada kita menekan pelaku usaha untuk memberikan dampak positif apalagi kan Lampung ini punya pelabuhan internasional mereka bisa ekspor langsung ekspor-impor langsung tanpa harus melalui daerah lain kalau ke provisi-provisi lain kan masih harus lewat sini transaksi ini ya tapi kita gak bisa langsung nah mestinya ini bisa kita manfaatkan secara optimal baik pemirsa kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut tetap saksikan Dewan Lampung selamat menikmati selamat menikmati